Selawatan tiga kali kan, selawatan tiga kali saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, ya mudah-mudahan, tepat gitu lupa, misalkan posisi saya deket pak, pokoknya kalau saya sedikit bisa kena ibunya itu. Masa itu berfilm pak ya, ini betul lagi. Iya, 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 iya. Sekarang saya yakin, Bismillahirrahmanirrahim, mas tolong agak gak jauh, agak gak jauh, saya juga bilang, tolong agak gak jauh, jangan deket banget. Saya pas mau sikat lagi, pertama saya mau sikat lagi, rame lagi warga, aduh ah. Iya, yang buat saya tenang ya ada pak polisi itu yang selalu sigap banget. Menurut saya pas banget dateng di tempat, ya tempat yang bagi saya, ya Allah, kayaknya pertolongan muzizat Allah itu nyata banget bagi saya. Berarti sudah cukup lama ya, Bu, ya? Dari ibu ketika pertama kali ditodongkan pisau sampai pak polisi kemudian datang ke tempat itu, Bu? Kayaknya sih sekitar cuma lima menitan lah ya. Lima menit. Bu Risma, ibu kan ditodong senjata, Bu, itu kan di leher ibu, Bu, ya, kalau dari gambar-gambar video yang beredar, itu kan di leher ibu. Kemudian sambil menggendong anak. Nah, ibu sempat meminta tidak, Bu, ke penodong, ke pelaku ini. Lepasin saya, saya ada anak, saya kan sudah kasih handphone, sudah kasih uang. Apa yang ibu omongin ke dia? Saya cuma minta satu, Pak. Saya cuma bilang sama orang itu, Bang, kalau mau lukain, kalau mau lukain, lukain saya, tusuk saya, jangan tusuk anak saya, lepasin anak saya. Saya ikhlas, saya bilang gitu sama pelakunya. Apa kata pelaku, Bu, dengan ibu mengatakan itu? Ya, Pak, Bapak dengarkan suara saya, ya, Pak. Saya dengar suara ibu. Ya, Pak, saya terima kasih banyak, Pak. Udah nyelamatin nyawa saya dan anak saya. Kalau nggak ada, Bapak, mungkin ya saya udah nggak ada di dunia, Pak. Saya udah nggak tahu harus, ya, gimana. Pokoknya, terima kasih banyak, Pak. Bener-bener pertolongan Allah itu nyata banget melalui tangan Bapak. Sama-sama, Ibu. Semoga Bapak diangkat derajatnya sama Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ya, sama-sama, Ibu. Itu juga memang udah kebetulan saya lewat. Kebetulan saya memang udah, ya, saya sebagai seorang polisi, ya, memang udah kewajiban saya, Ibu. Iya, 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 Pak. Iya, Pak. Nah, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Ibu. Ibu Risma, sekali lagi, Ibu. Iya. Terima kasih, Ibu, ya. Alhamdulillah, Ibu selamat dari penodongan, dari... Ya, itu tadi bagaimana cuplikan perbincangan antara si polisi heroik, Aibtu Sunaryanto, dan juga korban tadi yang sempat diselamatkan dalam peristiwa penodongan atau penyandaraan tadi malam. Nah, usai jeda, apa kabar di Indonesia Malam masih akan kembali, bisa dengan informasi yang tidak kalah menjadi perhatian juga, terutama di dunia sosial media, yaitu video kampanye Ahok Jarod yang menuai pro dan kontra. Kami akan hadirkan perbincangan. Ya, usai jeda. Selamat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.